Salam sehat dan dabai sejahtera bagi kita sekalian Kembali lagi dalam Wina Iman dengan judul Jalan Gelap Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perlindungan kita Yang terlebih dari kisah para rasul 16 ayat 23 Dikatakan demikian Setelah mereka berkali-kali di dunia Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara dibuatkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan diperlindungan kita pada hari ini Berbagai setiap kita yang merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika kita merenungkan tentang Jalan Gelap Saya ingin setiap kita untuk merenungkan terlebih dahulu bagaimana keadaan Jalan Gelap itu Bapak Ibu saudara sekalian Ketika kita berbicara mengenai Jalan Gelap Itu sebenarnya ada masalah Bapak Ibu saudara sekalian coba bayangkan ketika Bapak Ibu sedang berjalan Tiba-tiba jalanan itu gelap Bukankah itu menjadi masalah dalam perjalanan kita Kita menjadi sulit untuk melihat Kita menjadi sulit untuk berjalan Dan kita tidak tahu apa yang ada di depan itu Ada bahayakah? Adakah hal-hal lainnya lagi? Atau adakah lubang? Bapak Ibu saudara sekalian Jalan Gelap Jalan Gelap itu menjadi masalah di dalam kehidupan Dan itulah yang sering ada dalam kehidupan kita Iya, Bapak Ibu saudara sekalian Masalah pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita Dan kita terus bergumul di dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa keluar dari Jalan Gelap? Bagaimana kita bisa mengatasi Jalan Gelap ini? Berharaplah Bapak Ibu saudara Berharaplah kepada Tuhan Dan berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan Kepada Bapak Ibu saudara sekalian Untuk keluar dari Jalan Gelap Untuk dapat menyelesaikan Mengatasi masalah kehidupan Dan hal inilah yang akan kita sama-sama lihat Di dalam bagian firman Tuhan Kita melihat Paulus dan Filipus Ketika mereka berada di dalam penjara Mereka tetap berdoa Mereka tetap memuji Tuhan Mereka tetap menaruh harapannya Kepada Tuhan Dan setelah itu Bapak Ibu saudara kita tahu Terjadi ada gempa bumi terjadi di sana Dan melepaskan belenggu Yang mengikat mereka di dalam penjara Bapak Ibu saudara ketika kita merenungkan Kondisi dalam penjara Kita pasti akan hilang harapan Namun tidak seperti Paulus dan Silas Ia mereka tetap berharap kepada Tuhan Dan Tuhan menolong mereka Tuhan menyatakan kuasa mereka Dan mereka tidak lari Mereka tidak lari Ketika belenggu Mereka dilepaskan Tapi mereka tetap berada di dalam penjara itu Untuk apa Bapak Ibu saudara? Untuk bersaksi kepada kepala penjara Filipi Dan akhirnya kepala penjara Filipi Dan bersama keluarga percaya kepada Tuhan Bapak Ibu saudara dari kisah ini kita melihat Bahwa itulah masalah yang kita hadapi Percayalah bahwa Tuhan berkuasa Tuhan berdaulat Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Ketika kita berserah kepada Tuhan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita Untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan kita Karena itu Bapak Ibu saudara Bagi setiap kita yang sedang berada di jalan gelap Mari kita berserah Bergantung kepada Tuhan Tuhan pasti akan menolong kita Amin Tuhan Yesus berkati setiap kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya